Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Aduh, udah lama banget saya nggak live Kenapa? Karena kamera depan saya rusak Kenapa sekarang bisa live? Karena sekarang udah punya kamera, men Nah, sekarang, kalau biasanya saya nge-vlog sendirian Ngoceh sendirian Sekarang saya ngajak satu temen developer Yang kemarin baru aja mengalami satu kejadian monumental Yaitu diinvest Jadi beliau ini developer Bikin satu proyek Dan diinvest oleh guru-gurunya Diinvest oleh DPS DPS itu developer property syariah Kalau ada yang belum tahu developer property syariah itu apa? Itu ya semacam komunitas yang didirikan oleh Ustadz Rashid Aziz ya Untuk kita belajar jadi developer property syariah Dan beliau ini terkenal sangat ketat banget Verifikasinya ketat banget Sama kalau mau nge-vlog project itu di-check banget visibility study-nya itu lengkap, komplit gitu ya Dan eh, kok ternyata kemarin Saya nge-vlog juga tentang itu Beliau ini dapat Anugerah Terpilih sebagai satu dari sekian puluh developer Sekian puluh developer Yang berhak untuk diinvest oleh Kayak lembaga investasinya DPS gitu Namanya DPS Invest Mau nanya nih Sebenarnya kalau mau nanya lebih Dalem pastinya kan ke teman-teman DPS ya Tapi saya pengen tahu dari sisinya Kang Dewa Dede Wahyudin sendiri Panggilannya Kang Dewa Kalau ada yang belum tahu Panggilannya Kang Dewa Nah, saya mau tahu dari Kang Dewanya sendiri Itu kira-kira apa Yang membuat DPS terlari Yang ngantum tawarin tuh apa gitu Tapi sebelumnya Aku mau ngenalin dulu nih Kang Dewa Kalau ada yang belum kenal Kang Dede Wahyudin ini Kang Dewa ini developer muda teman-teman Tapi sayangnya udah punya istri Jadi jangan ngiri Buat yang dulu Usia berapa Kang? Usia Alhamdulillah 26 tahun Adik saya 26 26 tahun Ujada di developer Dan ini project yang kedua Karena saya kenal beliau Beliau ini udah punya project Sejak 2016 ya? Ya, bener ya Dan ini adalah project Lanjutannya setelah Alhamdulillah Project yang pertama rilis Dan ini adalah project Dan pastinya ada perbaikan Lebih baik lagi Dan terus perbaikan ya Kang Nah Sekarang kita balik ke pertanyaan tadi Kenapa DPS Itu tertarik Dan memilih project antum Sebagai Project pertama loh Itu project pertama yang diinvest oleh DPS ya Jadi ini monumental banget Karena project pertama Itu kenapa? Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Waalaikumsalam 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 Selamat malam Rekan-rekan semua Yang melihat Lebih Agak kenceng ya Kurang kenceng Harus kenceng Harus semangat ya Harus semangat Ini Karena dari pagi Ini di Di lahan ini Panas-panas Gitu ya Oke Lagi pembangunan rumah contoh Nanti kita akan terus update Pembangunan rumah contohnya Mudah-mudahan bisa segera selesai Rumah contoh Rumah pelanggan Rumah Sekaligus rumah Investor kita Ini harus jelas Iya Kalau sama saya Harus jelas Karena ini nanti akan ditonton Calon investor lain Pelanggan Agency mungkin marketing juga Mau ikutan jualan kan Jadi mantep gitu Ya Kembali ke pertanyaan Kenapa sih DPS Mau berinvestasi Di proyek saya ini Namanya apa Nama proyeknya Designing Regency Designing Regency Oke Kalau secara developer Saya Sedang membrand Sebuah Sebuah Apa ya Semangat Yang saya beri nama Pemuda Property Pemuda Property Itu kayak komunitas Atau brandnya perusahaan Brandnya perusahaan Jadi harapannya Teman-teman nanti bisa Follow di Instagram Pemuda Property Kita banyak sharing ilmu disana Mudah-mudahan juga Semakin banyak Orang yang bisa Mengambil manfaat Dari property Sarih ini Tidak hanya dalam Sini ha Gua belinya saja Oke Oke Kembali ke pertanyaan Kenapa sih Gitu ya Jadi Waktu itu Saya coba sharing Dengan salah satu Pengurus DPS Terkait dengan DPS ini ada gak sih Lembaga investasinya Dan ternyata ada Kemudian Saya penasaran sih Gitu ya Saya penasaran Coba deh Kayaknya Nyangajuin Kemudian Memang Di awal Verifikasi cukup ketat Oke Dari mulai interview Singkat Gitu ya Perlemuan Ditanya-tanya Seperti apa Proyek yang dijalankan Kemudian Saya jelaskan Bahwa tanah Ini kita beli Dengan cara hot deal Wow Sangat hot deal Bahkan mereka aja Mungkin Gareng-gareng Jarang ada sih Yang dapet Kayak gini Dan alhamdulillah Saya dapet Kemudian Alhamdulillah Itu Yang jelas Kuas Allah Kalau gak Itu ke saya Alhamdulillah Saya jelaskan Pada waktu itu Untuk menekankan diri Bahwa Saya datang ke sini Dengan membawa Kondisi Bahwa Bahwa Tanah ini Sudah SPH Atas nama PT saya Mantap Gitu Jadi udah Beralih Bener ya Beralih Bukan cuma PPJB SPH ini kan Sebenernya Kalau diperorangan Setara dengan AJB AJB Oke bener Itu kalau AJB Satu langkah lagi Naik Balik nama SAM ya SAM Oke oke Jadi Karena kita PT Namanya SPH Kemudian Selanjutkan Nanti kita Lanjutkan SAGBB Ini atas nama PT Secara resmi Proyeknya Di bawah PT Ya Sudah PT PT PT-nya apa namanya PT Sinergy untuk Indonesia Sinergy untuk Indonesia Itu yang pertama Saya jelaskan Bahwa Tanah ini Sudah SPH Artinya Sudah dapat dipastikan Bahwa ini bukan Proyek Kaleng-kaleng lagi Sceptual Atau masih belum tahu Kedepannya Ini lancar gak nih Betul Perizinannya Akusisinya Ini sudah clear Jadi SPH itu Kalau teman-teman Ada yang belum tahu SPH itu Bukti Akuisisi lahan Yang sudah sempurna Ya Sudah Kalau teman Kalau Kau Berarti itu Karena perurangan Dapatnya AJB Akta jual beli Tapi karena ini PT Itu gak AJB namanya Tapi SPH Atau APH ya Atau APH APH Kalau Dari notaris Oh gitu Oke Jadi itu Penguasaan lahannya Udah sempurna Oke Itu Yang pertama Yang saya jelaskan Kemudian Diri respon dengan baik Kemudian saya jelaskan Yang kedua Terkait Dengan perizinannya 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 Ada saat Saya Menghentikan Pengurus tersebut Saya disampaikan bahwa Ini sudah IPPT Jadi IPPT ini adalah Ijin dasar Bagi sebuah perumahan Gitu ya Ijin Panjangannya apa? Ijin Penggunaan Peruntukan Tanah Gitu ya Jadi Untuk apa sih Tanah ini? Secara perizinan Kita ajukan sebagai Perumahan Langkap disana Dan ini Levelnya sudah IPPT Bukan lagi ILOG Kalau ILOG mungkin Belum terakusisi Belum terakusisi Tanahnya Kalau IPPT Sudah jelas terakusisi Terakusisi Nah kita ambil IPPT Sudah keluar Pada saat itu Saya menghadap juga Kemudian Saya sampaikan Waktu itu Pada saat pertemuan itu Kemudian Kita juga sedang Menurus Ijin side plan Sudah Kesih tahapnya Sudah Pada saat itu Waktu itu Ijin side plan Sudah saya urus Saya bilang Kemudian Hanya tinggal Nunggu Satu persyaratan Bahasanya Satu persyaratan Dimana Pada saat itu Side plan Sudah disetujui Oleh PMDA Sudah disetujui Tinggal Persyaratannya Dilengkapi Kalau boleh tahu Itu kurang apa Saya kurang Cadangan tanah makam Karena itu Prosesnya harus Membeli tanah Ularan Cari tanah Untuk dijadikan makam Alokasi makam Tapi itu simple Bukan seperti yang lain Ada yang rubit Kalau sekarang Sudah selesai Dan sekarang Sudah beres Tinggal nunggu Pengesahan Tanda tangan Cat basah Dari PMDA Untuk side plan Berarti sebenarnya Side plan ini Sudah disetujui Sudah Tidak ada revisi Cuma tinggal Pengesahan aja Karena butuh Tanda tangan Beberapa pihak Betul Jadi Waduh Saya Waktu itu Mendapatkan Berita acaranya Oke 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 Beberapa dinas Sudah tanda tangan Tinggal Beberapa dinas Lagi belum tanda tangan Kita akan tunggu Mudah-mudahan Cap basah Dari side plan tersebut Sudah selesai Sudah selesai Kita akan update lagi Mantap Oke Itu yang kedua ya Oke Kemudian yang ketiga Tapi ini Teman-teman yang dinonton ini Juga perlu tahu Sebenarnya Apa hebatnya Dapat side plan Nah Side plan ya Side plan diizinkan Set plan doang Side plan diizinkan perumahan Kalau menurut Pandangan saya Dari pengalaman saya Mengurus izin perumahan Side plan ini Sudah Sudah mencapai 70 Bahkan 80 Persen Dari sebuah izin perumahan Betul Dia Mencakup berbagai Banyak perizinan Sebelum ke side plan Dari mulai tadi IPPT Cadangan Tanah Makam Andalalin Dan Mijarumi Jauh KELU KEL Banjir Gitu ya Semua udah Macem-macem gitu ya Dan itu sudah Sudah Baru sampai ke side plan Side plan Dari side plan itu Tahapan ini Tenggal dikit lagi Dari side plan PDRT IMB PDRT itu apa tuh PDRT itu Persyaratan untuk IMB Oke Setelah itu IMB Kalau udah IMB Udah mentok ya Gak mentok Berarti lahan itu Bisa dibangun Karena IMB itu kan Ijin mendirikan Bangunan Jadi side plan Jadi side plan ini Yang dimaksud Bukan side plan Bikinan sendiri ya Temen-temen Tapi side plan Yang sudah Ditanda tangannya Oleh PEMDA Itu Dua poin Pertama Kemudian Saya sampaikan Yang ketiga Bahwa Proyek ini Bukan proyek Bodong Bahwa kami Sampaikan Di lapangan Tanah sudah Cukup bagus Tanah darat Kemudian Saat itu Juga saya sampaikan Bahwa kami Sedang membangun Rumah Contoh Atau Dapat dikatakan Rumah investor kita Eh rumah investor kami Itu dua unit Sedang kami bangun Saya sampaikan Seperti itu Dan Kalau seperti itu Ini proyek Udah dapat Dikatakan Bukan lagi Proyek yang Wacana Gitu ya Orang udah Ada yang beli Legalitas Tanah sudah Clear Perizinan Sudah ada Pembangunan Sudah berjalan Gitu Sangat duis Dari situ mungkin Menjadi pertimbangan Khusus bagi mereka Akhirnya Ya sudah kan Silahkan Isi formnya Saya izin Isi formnya Yang begitu Banyak ya Saya sampaikan Itu lengkap Sama berkas-berkas Juga minta Karena itu Melampirkan berkas Berkas Pemilikan tadi SPH Perizinan Itu tadi Case flow Bahkan Case flow juga Case flow Itu kita Lampirkan di situ Format Exo Berarti Teman-teman Sudah dibantu oleh DPS Membegah cash flow Jadi kemungkinan Untuk Istilahnya Apa Financialnya Buru Enggak Insya Allah Karena sampai-sampai DPS Disampaikan Disampaikan juga Kepada Investornya Investornya Merespon dengan baik Pada akhirnya Alhamdulillah Dapat kabar Kemarin Akhirnya Itu pun Sebuah Kebanggaan Dan Apa ya Sebuah kehormatan Tersendiri Tadi saya Yang pertama Yang pertama Yang pertama itu Memang selalu menjadi Sebuah hal yang Sangat membanggakan Sementara saya tahu Bahwa yang mengajukan itu Bukan hanya saya Banyak proyek Lalu Sampai 20 Lalu Senior-senior semua Tapi Alhamdulillah Saya menjadi yang Yang pertama Dan Luar biasa Alhamdulillah Sangat Sangat Bermanfaat sekali Bisa saya Terus kembangkan Proyek ini Dan Tentunya Semakin Membuka Kepada publik Bahwa Ada loh Di tengah pandemi Seperti ini Proyek Yang masih Bagus Cara pengelolaannya Harganya pun Masih sangat terjangkau Begitu ya Dan Faktanya DPS sudah Memuktikan Bahwa Proyek ini Bukan lagi Proyek yang Abal-abal Proyek yang Masih Harus Menanyakan Nanah nininya Lagi Faktanya Kalau di proyek ini Silahkan Yuk Ketemu Mau di Lapanan Proyek langsung Yuk Sambil Lihat Pembangunan Tukang Sambil Mau lihat Cek Perbinannya Juga Sangat Silahkan Jadi Baik Untuk Agensi Maupun Bayar Kita Sama Sekali Tidak Pernah Ada Ketakutan Kalau Untuk Inspeksi Mendadak Jadi Itu Mungkin Kita Akan Bikin Life Kayak Gini Berkala Karena Kang Dewa Habis ini Ngaji Jadi Tidak Cuma Developer Tapi Dia Solih Semoga Project Itu Juga Point Plus Developer Solih Point Plus Banget Insyaallah Amanah Insyaallah Hizikoma Amanah Nanti Kita Bahas Karena Sebenarnya Aslinya Aslinya Kalau Saya Boleh Bilang Perizinan Legalitas Dan Teman Temannya Itu Bagi Saya Itu Bukan Hal Yang Hebat Sebenarnya Karena Memang Seharusnya Setiap Developer Ya Gitu Tapi Masalahnya Di luaran Sana Kita Masih Menemukan Projek Projek Yang Mohon Maaf Dalam Tanda Kutip Begitulah Jadi Saya Merasa Perlu Mengulas Itu Tapi Setelah Ini Insyaallah Nanti Kita Akan Live Kalau Ada Yang Teman Merasa Pengen Tahu Info Tentang Bagusnya Apa Progresnya Kedepan Potensi Keuntungan Atau Apanya Mungkin Wilayahnya Indah Jadi Sunah Sunahnya Kalau Orang Sudah Sholat Wajib Itu Nama Biasa Sunahnya Apa Tapi Jangan Sampai Sunahnya Keren Projeknya Desain Keren Terus Konsep Kawasannya Memukau Tapi Perizinannya Jelek Gak Boleh Jadi Izin Kita Beresin Di Live Ini Nanti Kita Akan Bahas Lebih Lanjutnya Tentang Konsep Konsep Value Sehingga Teman Teman Itu Akan Merasa Dapat Secara Emosional Juga Secara Fungsional Juga Dan Pastinya Secara Finansial Kalau invest Disini Insyaallah Untungnya Gimana Nanti Kita Akan Bahas Di Sesi Selanjutnya Mungkin Di hari Selanjutnya Kalau Tanya 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh